Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakarakan nama saya Isna Lati, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Merauke, guru SMP IT, Ibu Sina Merauke Sebagai seorang pendidik, seringkali kita dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang kemungkinan sangat berat Kita sebagai guru atau sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar serta tidak memihak pada salah satu dari suatu masalah yang sedang dihadapi Nah, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus mengetahui apakah masalah yang sedang kita hadapi itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pada modul ini, saya mempelajari tentang dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran Pengetahuan yang saya dapatkan pada modul 3.1 ini tentunya akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru dan teman sejawat yang ada di sekolah saya saat ini Saya akan membagikan pengetahuan yang saya dapatkan ini pada komunitas praktisi yang telah saya bentuk sebelumnya Biasanya kami melakukan pertemuan setiap seminggu sekali pada hari Sabtu tersebut ketika guru-guru melakukan rapat evaluasi pembelajaran per minggunya Nah, dalam kesempatan tersebut saya akan mencoba berbagi bersama kepada semua anggota komunitas praktisi tersebut pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan pada modul 3.1 ini Dan untuk mengetahui hal tersebut kita melakukan langkah awal yaitu mengidentifikasi masalah agar bisa diketahui terlebih dahulu bahwa masalah yang dihadapi itu benar adanya dilema etika ataupun bujukan moral Nah, setelah kita mengetahui misalnya kasus tersebut merupakan dilema etika maka kita bisa menggunakan yang tadi memperhatikan cara-cara penyelesaian permasalahannya dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari dan akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan langkah-langkah yang ada pada modul 3.1 ini Jadi, mulai saya mendapatkan ilmu ini maka saya akan mencoba mempraktekan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat Akan mendampingi saya dalam menerapkan atau menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya yaitu kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota komunitas praktisi yang sudah saya bentuk sebelumnya Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan tentunya saya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan sehingga saya bisa merasakan bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak berpihak sebelah Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar Nah itu tadi monolog demonstrasi konteksual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Terima kasih Salam Guru Penggerak Terima kasih